Cerita klasik Tiongkok 6 asal Sinci, Papantro Pada zaman dahulu kala hidup seorang pemuda yang menggantungkan hidupnya dengan mencari kayu bakar di hutan, biasanya dia baru kembali setelah gelap cuaca dengan membawa kayu yang cukup banyak, untuk dijual kepada langganannya. Amat letih tubuhnya setiap kali menyelesaikan pekerjaannya, membuatnya cepat tidur, agar segar kembali tubuhnya dalam melakukan pekerjaan pada keesokan harinya. Biasanya ibunya sendiri yang pergi mengantarkan makanannya untuk tengah hari, walau sesungguhnya tempat ia menebang kayu itu cukup jauh, namun dengan senang hati sang ibu melaksanakannya juga. Di sanalah mereka duduk dan makan bersama-sama dan sang ibu menggunakan kesempatan tersebut untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Pada suatu hari, ketika ibunya pergi mengantarkan makanan seperti biasa, tiba-tiba melompat seekor harimau dan dalam semak belukar, bermaksud menerkamnya. Lah amat terperanjat, cepat-cepat lari. Harimau itu terus mengejarnya, tampaknya tak lama lagi akan berhasil mengejar wanita setengah bayak itu. Si pemuda sempat melihat kejadian itu, secepat kilat dia memburu harimau untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dalam sekejap dia telah berhasil menyusul binatang buas itu, lantas mengayunkan kapaknya dan seketika robohlah harimau tersebut. Seng ibu yang tak berani menengok ke belakang, sama sekali tak tahu kalau harimau itu telah berhasil dibunuh oleh anaknya, terus kabur. Dia sama sekali tak mendengar panggilan Seng anak, yang memberitahukannya bahwa dirinya telah berhasil membunuh macan itu. Seng ibu masih terus berlari, makin cepat malah. Maka biarpun si anak berusaha mengejarnya dan betapapun cepat larinya, tetap tak berhasil mengejar ibunya. Wanita setengah bayak itu terus saja berlari, akhirnya jatuh ke sungai dan tenggelam. Seng anak tak kuasa untuk menolongnya, hanya duduk sedih di tepi sungai, mengharap jenazah ibunya akan timbul ke permukaan air. Biarpun pemuda itu telah menanti cukup lama, tapi sia-sia belaka. Akhirnya si pemuda memohon pada Tau T.E. Kong, dewa penguasa bumi, untuk menolong memulangkan ibunya, supaya dapat dikebumikan secara layak. Tiba-tiba terlihat sebilah papan yang tak seberapa lebarnya hanya terbawa air. Dalam sedihnya, si pemuda mengira ibunya telah berubah menjadi papan. Diambilnya. Papan itu, membawanya pulang dan meletakannya di atas meja, seolah-olah ibunya masih hidup. Pagi hari, sebelum dia berangkat mencari kayu, disajikannya makanan di muka papan di atas meja itu. Ia menyoja, bersujud dan menyilakan ibunya makan. Hal serupa dilakukannya juga pada malam harinya, sepulangnya mencari kayu. Demikian dilakukannya, sampai bertahun-tahun lamanya. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu berumah tangga. Sedang usahanya bukannya meningkat, malah berkurang hasilnya, hingga dia memutuskan untuk merantau ke negeri orang. Diberinya istrinya uang belanja serta uang pemeliharaan ibunya sepeninggalnya untuk beberapa waktu dan dia pun berangkatlah. Dia berjanji akan berusaha mengumpulkan uang sebanyaknya dirantau dan akan pulang secepatnya. Istrinya adalah wanita yang patuh, memelihara papan itu baik-baik. Tiap pagi dan malam meletakkan mangkok nasi dan cawan teh di muka papan di atas meja itu. Beberapa bulan telah berlalu, tapi suaminya belum juga kembali. Uang yang diberikan suaminya hampir habis. Untuk mempertahankan hidupnya, ia harus bekerja keras, namun begitu, tidak juga dapat mencukupi hidupnya. Pada suatu ketika dia jatuh sakit. Semua barang miliknya habis dijualnya. Dia tak dapat lagi memelihara papan itu. Apa dayanya kini? Sebelumnya ia telah berjanji pada suaminya untuk tidak menyianyikan papan itu, tapi apa hendak dikata, suami Belum juga kembali dan dirinya terserang penyakit. Alangkah sedihnya hati wanita itu, kemudian timbul amarahnya, berseru, suami saya sinting. Bagaimana orang dapat menyembah papan biasa dan memberinya sajian? Bila benar papan ini berisi roh ibunya, tentu roh itu takkan membuat anak menantunya sengsara. Akan saya tusuk papan ini dengan peniti, ingin saya lihat bagaimana akibatnya titik. Lalu ditusuknya papan itu. Apa yang terjadi? Keluar setitik darah dan papan itu, benar-benar darah segar. Seketika, gemetarlah tubuh wanita itu, bagaimana kalau suaminya tahu hal ini? Cepat-cepat disembunyikan papan itu, tak berani memandangnya lagi. Sementara itu, seng suami telah cukup berhasil dalam usaha dirantau orang. Pada suatu malam, yaitu setelah istrinya menusuk papan dengan peniti, dia telah bermimpi ibunya datang, menceritakan padanya dengan suara sedih, bahwa betapa sulitnya kehidupan istrinya. Cepatlah kembali anakku, pulanglah. Koma kata seng ibu, istrimu dalam kesulitan, lekas kau tolong dia. Seng anak patuh, keesokan harinya segera pulang ke kampung halaman. Setiba di rumah, tak terlihat istri maupun papan roh. Dia mencarinya kian kemari, akhirnya berhasil menemukan papan itu di belakang tumpukan kayu yang telah lapuk. Terlihat pula olehnya setitik darah yang telah beku. Dia langsung tahu apa yang telah terjadi, yang membuatnya jadi sangat haru, tak sepatah katapun yang dapat diucapkannya. Dia hanya menulis nama ibunya dan namanya sendiri di papan itu, sebagai pemberitahuan pada ibunya kalau dirinya telah kembali. Setelah istrinya pulang, segeralah mereka pindah ke kota, tempatnya berusaha selama ini. Dia berhasil memperoleh untung besar. Papan roh itu memperoleh tempat yang istimewa di rumahnya. Setelah dia meninggal, papan itu tetap dipuja oleh istri maupun anak-anaknya. Untuk seng suami dibuatkan papan yang serupa dengan papan roh ibunya. Namanya, tanggal lahirnya dan hari meninggalnya dituliskan pada papan tersebut. Dibuatkan juga sebuah titik merah seperti papan yang lama dan huruf roh ditulis di atasnya. Demikianlah asal-muasal setelah seng istri meninggal, anak-anaknya pun membuat demikian untuk ibunya. Keadaan itu menjadi tradisi dari abad ke abad sampai masa kini, yaitu menghormati dan memuja leluhur.